Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel Natalie Holzer Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke, ini dia data dari channel Natalie Holzer Channel ini mengunggah atau mengupload 360 video Di sini subscribernya yaitu 2.590.000 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 286.714.009 Di sini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia Kemudian tipe channelnya yaitu entertainment atau hiburan Dan channel ini dibuat pada tanggal 4 Januari 2016 Oke, kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B+. Di sini ranking dari social blade-nya yaitu ke-17.552 Kemudian ranking dari subscribernya yaitu ke-1048 Dan ranking dari video views atau penayangan videonya yaitu ke-32.298 Di sini ranking dari country atau negara Indonesia-nya yaitu ke-283 Dan ranking dari entertainment atau hiburannya yaitu ke-790 Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 19.815.000 Data di sini menurun 176,5% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 200.000 subscriber Data di sini meningkat 900% Dan di sini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 6.660 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 46.600 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 165 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 1.200 dolar Oke, kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Di sini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 5.000 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 79.300 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 59.400 dolar Dan tertingginya yaitu 951.100 dolar Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi di sini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke, di sini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 5.000 dolar Sebelum dikalikan, kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke, kita sudah di Google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Di sini nilai tukar dari dolar ke rupiahnya yaitu 14.452 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Di sini kita tinggal mengalikan saja Jadi 5.000 dolar dikali 14.452 rupiah Hasilnya yaitu 72.264.750 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 59.400 dolar Dikali 14.452 rupiah Hasilnya yaitu 858.505.230 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke, data ini berdasarkan dari data sosial Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Natalie Holzer itu sendiri Sekian info dari saya Semoga bermanfaat